Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberitaan Vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka Warga Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat, 14 pagi Jakarta Secara garis besar penelitian ini menggunakan paradigma positifistik Dengan teori agenda setting dan metode kuantitatif Selanjutnya bab satu pendahuluan, latar belakang Sudah lebih dari satu tahun dunia dilanda pandemi COVID-19 Dan untuk mencegah penyebaran virus tersebut agar tidak semakin meluas Para pimpinan negara sepakat untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakatnya Sesuai anjuran World Health Organization atau WHO Di Indonesia, vaksinasi saat ini sudah memasuki tahap kedua Yaitu untuk para guru, tenaga pendidik, dan dosen Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Menargetkan sasaran vaksinasi tahap kedua bagi pendidik Yaitu guru, dosen, dan tenaga pendidik mencapai 5.057.582 orang Dan mereka memberikan prioritas agar pendidikan tatap muka bisa dilakukan di bulan Juli 2021 Hal tersebut dilakukan karena proses pembelajaran jauh atau PJJ semakin sulit dilakukan Dalam pemberian vaksinasi ini, terdapat media yang memberitakan atau meliputnya Seperti media kompas.com Media bertujuan menyampaikan informasi dengan benar secara efektif dan efisien kepada setiap hal layak Kompas.com sendiri merupakan salah satu sumber berita online yang terkenal Konsep awal pembuatan sumber berita online tersebut adalah memindahkan konten harian kompas ke internet Melihat persaingan yang semakin ketat, kompas.com melakukan perubahan besar Pada situsnya dibandingkan dengan sumber berita online lain, kompas.com memiliki ciri khas tersendiri dalam menayangkan berita Selanjutnya, media juga memiliki peran besar mempengaruhi masyarakat Dan pada teori agenda setting menjelaskan bahwa media masa adalah pusat penentuan kebenaran Karena media masa memiliki kemampuan untuk mentransfer dua elemen Yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik Serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media masa Untuk itu, dalam penginformasian mengenai vaksinasi yang sedang berlangsung Dan dalam rencana belajar tatap muka yang diusung pemerintah pada Juli 2021 mendatang Media seperti kompas.com sangat berperan penting dalam memberitakannya Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Pengaruh pemberitaan vaksinasi COVID-19 di kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka Warga sekolah dasar negeri Cakung Barat 14 pagi Jakarta Ada pun perumusan masalah yaitu Apakah terdapat pengaruh pemberitaan vaksinasi COVID-19 di kompas.com Terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar negeri Cakung Barat 14 pagi Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberitaan vaksinasi COVID-19 di kompas.com Terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar negeri Cakung Barat 14 pagi Jakarta Pada manfaat penelitian ini yaitu Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi Dan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi ilmu komunikasi Bab 2 kajian literatur dan ini merupakan tabel penelitian terdahulu Begitu juga pada slide berikutnya Teori yang saya gunakan yaitu teori agenda setting Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori agenda setting atau teori penentuan agenda merupakan teori yang menjelaskan sebagai sebuah proses Dimana perhatian yang diberikan pada suatu permasalahan melalui liputan berita akan menimbulkan kesadaran pada masyarakat tentang masalah tersebut Sebagai efek selanjutnya hal tersebut dapat membuat efek pada kebijakan publik Ada pun model penelitian ini yaitu pemberitaan sebagai variable X yang akan mempengaruhi sikap yaitu variable Y Penelitian ini memiliki hipotesis teori Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini Serta adanya penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang disajikan di atas Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut HA yaitu terdapat pengaruh pemberitaan vaksinasi COVID-19 di kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar negeri Cakung Barat 14 pagi Jakarta Dan H0 yaitu tidak terdapat pengaruh pemberitaan vaksinasi COVID-19 di kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar negeri Cakung Barat 14 pagi Jakarta Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!